La ilaha illallah, karena Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, berasal dari Allah, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para sahabat, kita jumpa kembali dalam pembelajaran kita. Sukses, Hustlalatimah dan Surga atau SHS. Kali ini kita akan membahas seri ke-39, yaitu terapi taubat. Sebagaimana kita bisa pahami bahwa memang istilah terapi ini adalah untuk memperbaiki kesehatan, supaya orang-orang yang melaksanakannya, yang berlatihnya itu semakin sehat. Bahkan yang tadinya kurang sehat, menjadi lebih sehat. Baik dia, ruhaninya, maupun jasmaninya. Nah kali ini terapi taubat, apa itu? Yaitu kita bertaubat kepada Allah. Maknanya apa? Makna taubat ini adalah yang pertama, kita menyadari, kita mengakui, kita punya salah. Bahwa manusia itu sepanjang masa itu punya kesalahan-kesalahan. Kita menyadari, kita menginsapi bahwa kita ini punya kesalahan, punya kekurangan. Bahkan sering kali kita menganiaya diri. Nah itu kita sadarkan itu. Yang kedua, kita mohon ampun kepada Allah. Kita mohon ampun karena Allah maha pengampun. Jadi kesalahan-kesalahan kita itu kita mohonkan ampun. Nanti Allah akan perbaiki kita. Nanti Allah akan ampuni dosanya dan kita diperbaiki oleh Allah. Dan yang ketiga, kita harus memperbaiki diri terus-menerus. Karena kita banyak menjalini diri. Kita perbaiki terus. Nah sehingga itulah makna taubat. Nah dengan sendirinya taubat itu memang taubat yang terus-menerus. Kalau taubat terus-menerus, maka kita akan lebih sehat. Hidup akan lebih baik. Semua akan lebih bagus. Kita akan lebih senang, lebih bahagia. Itu kalau orang bertaubat seperti itu. Karena kesalahan kita yang lakukan itu akan diperbaiki oleh Allah. Diampuni dosanya. Terus kita juga giat memperbaiki diri. Jadi yang penting itu kita selama menyadari, minta ampun, dan memperbaiki diri. Itu aja yang perlu kita kuatkan dalam terapi taubat. Nah kalau ini udah terbiasa, kita dengan seperti itu. Insya Allah kita akan lebih sehat. Pikiran kita lebih sehat. Jiwa kita lebih sehat. Nah sebagaimana biasanya kita lihat di dalam slide berikut ini yang disebut dengan terapi taubat. Bagaimana itu? Nah ini biasanya kalau kita disuruh bertaubat itu kita memohon ampun atau membaca astagfirullah. Kita lihat dulu, astagfirullah tulisannya dalam bahasa Arab. Kita perhatikan satu persatu. Ya kita perhatikan satu persatu ini. Dan kemudian setelah kita perhatikan satu persatu, apa maksudnya, apa maknanya. Nah kemudian kita tulis. Ya kita tulis. Nah setelah kita tulis, baru nanti kita latih. Kita latih di dalam latihan, ada latihannya kita hayati. Nah pada saat kita hayati, jangan lupa tuh. Karena kita membuat rekaman dalam pikiran dan jiwa kita, kita jangan sampai tidur, jangan sampai tertidur. Nah kita tetap terjaga, tetap terjaga untuk membuat rekaman dalam diri kita dan menyadarkan diri kita. Apa itu? Nah ini kita lihat di sini memang saya mengakui banyak dosa, dosa lahir, dosa batin, ada sengaja, ada tidak sengaja, ada besar, ada kecil. Mohon diampuni, diselamatkan. Kita minta diselamatkan oleh Allah dari azab yang pedih. Nah kemudian kita minta juga kepada Allah berikan kemampuan kita untuk memperbaiki diri. Nah karena yakin kita Allah mengampun, pengasih lagi penyayang. Nah banyak lagi manfaat lain kalau kita banyak-banyak menghayati taubat. Nah ini para sahabat tentang terapi taubat. Nah mudah-mudahan bisa kita pakai, bisa kita hayati dan kita jiwai. Mudah-mudahan Allah salah betul-betul membuat kita hidup kita diampuni dosanya dan hidup kita lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.